Hai seperti ini ini ada pintu masuk dari gua juga dan ini juga ada dena bumi kali nggak bisa keleng dan gua ini dulunya di fungsi kan sebagai tempat persembunyian dari orang jaman dulu jadi banyak sekali muncul saya juga bersama seperti ini sebelum kita melewati memasuki area ini sudah disyukurkan dengan pemandangan begatuan pemandangan asri ya apakah dulunya ini adalah tempat persembunyian orang-orang atau tempat tinggal saya sendiri masih belum tahu juga dia jadi ketika saya memasuki area seperti ini Aura mistiknya sudah terasa juga dia ini nanti kerowok-kerowok apakah dua-duanya dibuat tempat bertahap-tahap ini ceritanya atau rumah-rumah itu juga ada keunikan juga ya saya akan menunggu nih lokasi ini masalah ini ada sebuah kolam saya akan menunggu saya akan menunggu yang di atas ini memang seperti bumi terbelah seperti ini disini banyak sekali curup curup kelawaan-kelawaan seperti ini saya perlihatkan juga ya di sini ada tempat terjemurian zaman dulu atau sebuah tempat manusia berubah saya sendiri masih belum tahu tapi tempatnya sangat benar-benar sangat indah sekali ini adalah buah batuan di sisi kanan jadi kita berada di bawah hari Masjid Raya ini seperti raja saya memperlihatkan di sisi sebelah atas jadi ini rumah mirip seperti seperti bumi terbelah dan saya juga di teman-teman ini Mbak Meyong ya zaman lupa legemen dan subscribe disini banyak sekali pun Udah makan-makan seperti ini sekali menunjuk juga ada yang unik seperti batu lingga yang ceruk-ceruk kemungkinan ini tuh ini tuh sangat unik dan juga menarik banyak lubang-lubangnya atau rumah-rumahnya yang terutamanya disusahnya terutama itu dari mata yang depannya udah-udah ketutup Assalamualaikum tempat pertapaan ini termasuk penemana alam atau penemana langza yang di ini bumi yang terbuncah itu aslinya yang di dalam itu semoga selamat menarik biar anak kita nanti tahu ya bahwa disini ada fenomena langza atau fenomena alam yang sangat unik bumi yang dalam dunia ada letak juga gimana rasanya terima kasih terima kasih